Selamat datang di video materi untuk mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik manajemen proyek dalam konteks TI. Selamat menyimak! Topik pembahasan dalam materi kali ini ada tiga. Pertama adalah pembahasan tentang manajemen proyek dari sudut pandang sebuah sistem. Lalu topik pembahasan yang kedua adalah tentang siklus hidup dari proyek dan juga produk. Dan pembahasan terakhir adalah tentang konteks manajemen proyek IT. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu manajemen proyek dari sudut pandang sebuah sistem. Sebuah proyek beroperasi di dalam lingkungan yang sebetulnya lebih luas dari lingkungan proyeknya itu sendiri. Proyek ini haruslah berjalan dalam lingkungan organisasi, dalam artian tidak terisolasi. Dampak yang bisa disebabkan oleh suatu proyek bisa saja mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Satu hal yang perlu dilakukan oleh seorang proyek manajer adalah menerapkan apa yang disebut dengan sistem thinking. Sistem thinking adalah mengambil sudut pandang yang menyeluruh atau holistic view terhadap proyek tersebut dan memahami kaitannya dengan organisasi yang lebih luas. Idealnya, suatu proyek perlu memenuhi kebutuhan bisnis dari suatu organisasi. Terkait hal tersebut, maka senior project manager haruslah memastikan proyek yang dilakukannya tetap terus memenuhi kebutuhan bisnis tersebut. Ketika berbicara tentang sistem thinking, satu istilah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sistem approach. Sistem approach ini merujuk pada penyelesaian masalah yang kompleks dengan melihat sebuah hal dari sudut pandang menyeluruh. Sistem approach ini mencakup tiga hal. Pertama adalah sistem filosofi. Ini adalah model keseluruhan untuk memikirkan sesuatu hal sebagai sebuah sistem. Lalu yang kedua adalah sistem analysis, yang dapat diartikan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Biasanya dilakukan dengan mendefinisikan lingkup dari sistemnya, membagi menjadi komponen-komponen, lalu mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, peluang, kendala, serta kebutuhan yang ada. Dan yang ketiga adalah sistem management. Ini membahas aspek bisnis, teknologi, dan organisasi ketika membuat, memelihara, dan memodifikasi suatu sistem. Dengan menggunakan sistem approach ini, pada dasarnya seorang project manager dapat lebih baik dalam melihat dan mengantisipasi dampak sebuah project terhadap lingkungan yang lebih luas, yaitu pada lingkungan sistem atau organisasi. Sistem yang dimaksud di sini memiliki tiga komponen, dan proyek harus memikirkan tiga komponen sistem tersebut secara keseluruhan, yaitu bisnis, organization, dan juga technology. Apabila digambarkan modelnya terlihat seperti gambar di sebelah kiri, model ini disebut juga dengan 3-spir model of system management. Menggunakan pendekatan yang lebih holistik akan membantu manajer proyek untuk mengintegrasikan masalah bisnis dan organisasi ke dalam perencanaan mereka. Ini juga membantu mereka melihat proyek sebagai serangkaian fase yang saling terkait satu sama lain. Karena memang idealnya ketiga komponen sistem ini saling beririsan, tidak terpisah satu sama lain. Hubungan atau benang merah di antara ketiganya perlu dijaga dalam setiap pengerjaan proyek. Dari ketiga komponen sistem yang ada, komponen yang cenderung paling rumit dan banyak masalah adalah organisasi. Project manager yang memahami kondisi organisasi memiliki peluang lebih besar untuk kesuksesan proyeknya. Agar dapat lebih mudah memahami suatu organisasi, kita dapat memperhatikan 4 bingkai atau frame dari organisasi berikut, yaitu structural, human resource, political, dan juga symbolic frame. Yang pertama adalah structural frame. Ini berkaitan dengan bagaimana struktur organisasinya dan apa saja yang menjadi tanggung jawab dari bagian tersebut. Biasanya bingkai ini dapat terlihat dari struktur organisasinya, mulai dari yang paling tinggi, yaitu para direktur, manager, hingga staff. Masing-masing bagian harus dipahami fungsi dan juga tanggung jawabnya. Lalu bingkai yang kedua adalah human resource frame, yaitu kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan SDM-nya. Tugas dan tanggung jawab haruslah diberikan kepada orang-orang yang tepat, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya dengan baik. Bingkai yang ketiga adalah political frame. Political frame ini terkait dengan keberagaman individu serta kelompok dengan kepentingan tertentu. Dalam organisasi, motif dan tujuan orang-orang di dalamnya tentu berbeda-beda. Bahkan, lazim ditemukan di dalam satu organisasi adalah kelompok yang menentang berjalannya proyek. Frame yang keempat adalah symbolic frame. Ini berkaitan dengan makna dari suatu event. Mencakup budaya, bahasa, tradisi, gambar, dan lain sebagainya. Apapun yang memiliki arti atau sebagai bentuk representasi makna tertentu merupakan bagian dari symbolic frame ini. Keempat bingkai tersebut dapat membantu kita dalam memahami organisasi, terlepas apapun jenis dan bentuk organisasinya. Komponen yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi adalah struktur organisasinya. Setiap bagian atau divisi yang ada di dalam organisasi pasti memiliki tujuan, tanggung jawab, dan tugasnya masing-masing. Struktur organisasi ini bisa ada dalam berbagai bentuk. Secara umum ada tiga bentuk dasar dari struktur organisasi. Yang pertama adalah bentuk struktur fungsional. Di sini, manajer fungsional memberikan laporan kepada CEO atau direktur utamanya. Misalnya, direktur keuangan memberikan laporan keuangan tahunan perusahaan kepada direktur utama. Bentuk yang kedua adalah struktural project. Pada struktur organisasi bentuk ini, manajer proyek memberikan laporan kepada CEO. Biasanya proyek dikelompokkan dalam berbagai program. Masing-masing program dipimpin oleh seorang proyek manajer. Berikutnya adalah struktur organisasi metriks. Bentuk ini merupakan perpaduan struktur fungsional dengan proyek. Satu individu bisa melapor kelebih dari satu atasan. Struktur ini bisa terbagi menjadi metriks yang lemah, kuat, atau seimbang. Dilihat dari seberapa besar proyek manajer bisa mengendalikan bawahannya. Apabila seorang proyek manajer memiliki kewenangan yang besar terhadap anggota timnya, maka dikatakan struktur organisasinya adalah metriks yang kuat. Sebaliknya, jika wewenangnya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, maka termasuk dalam metriks yang lemah. Agar lebih jelas memahami tiga bentuk ini, perhatikan gambar berikut. Struktur fungsional bentuk umumnya adalah ada banyak direktur fungsional yang bertanggung jawab langsung terhadap direktur utamanya. Misalnya ada direktur engineering, direktur manufacturing, direktur IT, dan juga direktur SDM. Perhatikan bahwa setiap direktur ini dibedakan berdasarkan fungsinya. Misalnya, direktur IT tentu bertanggung jawab terhadap segala hal yang terkait teknologi informasi. Dan setiap direktur tentu memiliki staff di bawahnya. Berbeda dengan bentuk fungsional pada struktur yang berbentuk proyek, organisasinya dibagi dalam program-program. Maka bukan direktur fungsional yang dibawahi CEO, melainkan para program manager. Ada banyak program manager yang didalamnya melakukan berbagai proyek yang saling terkait. Program manager ini juga memiliki staff. Dan struktur organisasi metriks ini gabungan keduanya. Ada program manager dan juga ada direktur fungsional yang sama-sama bertanggung jawab kepada CEO. Dari struktur metriks, mungkin saja seseorang memiliki dua atasan sekaligus. Misalnya, proyek pengembangan sistem HRD, yang anggota timnya bisa saja staff yang berasal dari bagian HRD, dan juga bagian dari IT. Staff tersebut melapor ke dua atasan, yaitu proyek managernya dan juga direktur fungsionalnya. Dan seberapa besar pewenang proyek manager terhadap staff tersebut, inilah yang menentukan apakah metriksnya kuat atau lemah. Selain struktur organisasi, yang penting untuk diperhatikan adalah budaya dari organisasinya. Struktur berbicara tentang fungsi dan tugas di dalam organisasi, sedangkan budaya organisasi adalah tentang bagaimana staff menjalankan tugas dan juga fungsinya. Kita dapat artikan budaya organisasi sebagai seperangkat asumsi, nilai, dan juga perilaku bersama yang menjadi ciri bagaimana suatu organisasi ini berfungsi. Menaruh perhatian pada budaya organisasi ini penting, karena budaya organisasi juga mempengaruhi bagaimana organisasi mengelola proyeknya. Ada 10 karakteristik dari budaya organisasi yang menurut Stephen Robin yang perlu diperhatikan. Kita secara detail tidak akan membahasnya, namun 10 karakteristik ini memiliki pengaruh pada proyek yang dikelola oleh suatu organisasi. Memahami kondisi, struktur, dan juga budaya organisasi pada dasarnya mengarahkan kita untuk fokus pada kebutuhan stakeholders. Ingat kembali bahwa stakeholders adalah orang-orang yang terlibat atau terkena dampak dari pelaksanaan proyek. Setiap proyek memiliki stakeholders utama, bisa proyek sponsornya atau pelanggan utamanya. Project manager perlu meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, memahami, dan juga menjaga hubungan baik dengan semua stakeholders proyek. Pada suatu organisasi, orang-orang di dalam top management merupakan stakeholder kunci dari sebuah proyek. Mereka adalah orang-orang penting untuk membantu menyediakan resource, menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi, hingga bekerja sama dalam sebagian aktivitas proyek. Project manager harus tahu siapa yang menjadi stakeholder utama dalam proyeknya tersebut, dan juga mereka harus fokus memenuhi kebutuhan yang diminta oleh para stakeholder tersebut. Tidak hanya itu, beberapa proyek bisa memiliki seseorang yang disebut dengan istilahnya adalah project champion, yaitu senior manager yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan di banyak proyek yang sejenis. Proyek champion ini bisa memberikan arahan dan juga pengetahuan terkait pelaksanaan proyek. Hal penting lain yang mempengaruhi kesuksesan proyek, terutama proyek TI, adalah komitmen organisasi terhadap teknologi. Proyek TI akan sangat tergantung dari komitmen organisasi terhadap penggunaan teknologi informasi. Jika organisasi memiliki sifat negatif terhadap TI, maka proyek TI ini akan susah untuk berhasil. Ada satu kiat untuk meningkatkan komitmen organisasi terhadap TI, yaitu dengan melibatkan orang-orang non-TI ke dalam proyek tersebut. Terkadang, kita perlu melibatkan orang non-TI di dalam proyek-proyek TI, tujuannya adalah untuk mendorong komitmen dari organisasi tersebut. Bagaimana ciri organisasi yang memiliki komitmen TI yang baik? Salah satunya adalah memiliki bagian atau divisi IT dalam struktur organisasinya. Organisasi yang memiliki Chief Information Officer atau CIO pada jajaran top manajemennya bisa menjadi indikator komitmen organisasi terhadap pemanfaatan TI. Tentu saja itu bukan satu-satunya ciri yang menunjukkan komitmen organisasi terhadap TI. Proyek manajer harus mengetahui gambaran atau bahkan meminta komitmen organisasi seawal mungkin. Di dalam organisasi, biasanya juga terdapat standar dan pedoman tertentu yang mereka jalankan. Standar dan pedoman ini membantu proyek manajer untuk bekerja secara lebih efektif. Jika organisasi sudah memiliki standar dan pedoman pelaksanaan proyek, maka itu akan lebih baik lagi. Di dalam organisasi, yang sudah paham dengan baik tentang standar dan pedoman tersebut biasanya adalah manajemen senior. Peran mereka juga sangat penting dalam pelaksanaan proyek, karena bisa mendorong hal-hal seperti misalnya pemanfaatan instrumen, seperti formulir, dokumen, dan lain sebagainya. Atau juga pemanfaatan software yang memang sudah sesuai standar untuk mengelola proyek. Lalu bisa juga mendorong pengembangan dan penggunaan pedoman ketika membuat proyek plan atau perencanaan proyek. Dan bahkan mendorong pembentukan proyek manajemen ofis atau PMO dan juga Center of Excellence sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan di antara staff yang ditugaskan menjalankan suatu proyek tertentu. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang fase dan siklus hidup suatu proyek. Siklus proyek merujuk pada kumpulan fase yang ada di dalam proyek tersebut. Di dalamnya mencakup apa saja pekerjaan yang perlu dilakukan pada setiap fase tersebut, lalu apa saja target luaran atau deliverable yang harus dihasilkan pada masing-masing fase, dan kapan serta siapa saja yang terlibat di dalamnya. Menurut Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, fase yang ada pada siklus proyek secara umum ada empat. Pertama adalah starting the project, yaitu fase awal untuk memulai proyek. Fase yang kedua adalah organizing and preparing, yaitu pengorganisasian tugas-tugas dan persiapan sebelum mengerjakannya. Yang ketiga adalah carrying out the work, yaitu melakukan semua pekerjaan proyek yang sudah ditentukan. Dan fase terakhir adalah finishing the project, yaitu fase akhir untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu bagaimana dengan produk? Sama halnya dengan proyek, produk juga memiliki siklus hidup. Siklus produk merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mendefinisikan, membuat, dan juga memberikan produk. Proyek IT biasanya menghasilkan produk atau layanan seperti software, hardware, jaringan, laporan penelitian, dan juga pelatihan untuk menggunakan sistem baru. Produk yang berupa software atau sistem, memiliki kerangka Sistem Development Lifecycle atau SDLC. Penarapan SDLC ini beragam. Dua contohnya adalah waterfall dan juga spiral model seperti yang terlihat pada gambar. Laksanaan proyek TI yang mengembangkan sistem atau perangkat lunak haruslah selaras dengan kerangka SDLC, apapun model yang digunakannya. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan berkualitas dan memenuhi requirements yang ada. Saat sudah dijalankan, proyek melewati fase-fase yang ada dalam siklus hidupnya tersebut. Biasanya, suatu proyek harus berhasil melewati setiap fase yang ada sebelum melanjutkannya ke yang berikutnya. Sebagai catatan, kemajuan proyek harus bisa dilihat pada setiap fase yang dilewati. Di sinilah pentingnya manajemen review. Manajemen review dilakukan pada setiap fase untuk mengevaluasi kemajuan proyek dan menentukan apakah proyek tersebut dianggap berhasil, layak untuk diteruskan, atau bahkan dihentikan. Manajemen review disebut juga dengan istilah face exit, face gate review, atau kill points. Manajemen review ini sangat penting untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya, atau istilahnya on track. Anggaplah manajemen review sebagai gerbang pemeriksaan di setiap fase. Untuk dapat melanjutkan ke fase selanjutnya, maka proyek harus dianggap lulus pemeriksaan tersebut. Ketika membahas manajemen proyek dalam konteks teknologi informasi, maka kita perlu menyadari sifat alami atau karakteristik dari proyek teknologi informasi itu sendiri. Sekurang-kurangnya ada tiga sifat yang melekat pada setiap proyek TI. Sifat yang pertama, proyek TI bisa sangat beragam dalam hal ukuran, kompleksitas, produk yang dihasilkan, area aplikasinya, dan sumber daya yang dibutuhkan. Proyek TI ini biasanya multidisiplin di bidang ilmu. Organisasi di bidang kesehatan, hukum, sastra, dan juga sosial sangat mungkin untuk menjalankan proyek TI. Itu juga yang membuat keberagamannya meluas. Sifat yang kedua, anggota tim proyek TI seringkali memiliki latar belakang dan keahlian yang beragam. Bahkan, satu jenis aplikasi atau sistem yang sama bisa bervariasi kemampuan teknis yang diperlukannya. Sistem analis, database designer, dan juga programmer adalah tiga contoh sumber daya manusia yang berbeda, namun sering ditemukan pada proyek TI. Sifat yang ketiga, proyek TI menggunakan beragam teknologi yang berubah dengan cepat. Bahkan, pada satu bidang teknologi, bisa ada banyak spesialisasi di dalamnya. Pada teknologi database misalnya, ketika kita berbicara tentang database management system, setiap di BMS membutuhkan spesialisasi keahlian yang berbeda, dan terlebih lagi ada banyak di BMS saat ini. Ketiga sifat ini merupakan sifat alami proyek teknologi informasi secara umum. Proyek TI juga dipengaruhi oleh tren yang terjadi saat ini, terutama tren di bidang teknologi informasi tentunya. Ada empat kelompok tren yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan proyek-proyek TI, yaitu globalization, outsourcing, yaitu ketika organisasi mendapatkan barang atau sumber daya lain dari luar. Offsoring adalah istilah untuk outsourcing dari negara lain. Selanjutnya adalah virtual teams, sekelompok individu yang bekerja tidak terikat pada waktu dan tempat, dengan menggunakan teknologi komunikasi. Dan terakhir adalah agile project management. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu globalisasi. Seorang proyek manager perlu mengantisipasi isu utama dari globalisasi, yaitu pertama adalah isu komunikasi. Kita perlu sadari bahwa orang-orang bekerja di wilayah dan zona waktu yang berbeda-beda. Ini akan menentukan bagaimana kita melakukan komunikasi. Yang kedua adalah isu kepercayaan atau trust. Akan cenderung lebih sulit untuk membangun kepercayaan dengan orang asing. Ini isu penting dalam globalisasi. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sejak awal. Selanjutnya adalah isu terkait dengan cara bekerja, termasuk juga dengan kebiasaan yang beragam. Saat menjalankan proyek TI, penting untuk menyelaraskan proses kerja antar anggota tim. Dan kita perlu membentuk modus operandi yang disetujui dan dianggap nyaman oleh semua orang. Isu keempat adalah terkait tools. Akan lebih baik jika kita mempertimbangkan untuk menggunakan software yang bisa bekerja secara kolaboratif. Selanjutnya adalah outsourcing. Outsourcing dilakukan untuk menjaga organisasi agar tetap kompetitif, misalnya dengan menemukan cara untuk mengurangi biaya operasional. Walaupun terkesan memudahkan, outsourcing ini juga memberikan tantangan bagi organisasi. Misalnya bagaimana melakukan investasi strategis untuk IT dengan outsourcing, agar infrastruktur TI dan proses bisnis di dalam organisasi tersebut saling terintegrasi dan juga terstandar. Ketika berurusan dengan outsourcing, manager proyek harus menjadi lebih akrab dengan negosiasi kontrak, pengadaan barang dari luar negeri, dan juga isu-isu outsourcing lainnya. Tren berikutnya adalah virtual teams. Sebetulnya kita bisa melihat tren virtual teams ini dari sisi kelebihan dan juga kekurangannya. Virtual teams memiliki kelebihan seperti bisa meningkatkan daya saing dan lebih responsif, karena bisa memiliki tim pekerja yang tersedia 24 jam dalam satu minggu. Lalu bisa juga menurunkan biaya karena banyak pekerja virtual yang sebetulnya tidak membutuhkan ruangan kantor. Keuntungan selanjutnya adalah memberikan lebih banyak keahlian dan juga fleksibilitas dengan meminta anggota tim dari seluruh dunia bekerja kapan saja, baik siang ataupun malam. Kelebihan selanjutnya adalah meningkatkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan karyawannya, misalnya dengan menghilangkan jam kerja tetap, serta mengurangi kebutuhan pergi ke tempat kerja. Namun di sisi lain, virtual team juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, anggota tim menjadi terisolasi, lalu kelemahan lainnya adalah meningkatkan potensi masalah pada komunikasi. Selain itu juga, ini dapat mengurangi kemampuan anggota tim untuk berjejaring atau melakukan networking dan juga transfer pengetahuan secara informal. Kekurangan lainnya adalah bisa meningkatkan ketergantungan pada teknologi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika melibatkan virtual teams dalam proyek yang dijalankan, alangkah baiknya kita memaksimalkan kelebihan yang ada tadi dan juga tetap mengantisipasi kekurangannya. Tren terakhir yang kita bahas adalah Agile Project Management. Agile di sini berarti dapat bergerak dengan cepat dan mudah, menggunakan metode yang bersifat interaktif dan juga incremental, dan mengedepankan kolaborasi dan komunikasi. Agile Project Management ini efektif dalam kondisi kebutuhan atau requirements yang tidak diketahui di awal siklus proyek, atau kebutuhannya berubah di tengah jalan proyek. Agile Project Management tidak bisa dilepaskan pada manifesto for agile software development yang dicetuskan pada tahun 2001 lalu. Ada empat poin dalam manifesto tersebut, yaitu mengutamakan interaksi antar individu ketimbang proses dan juga alat, mengutamakan software yang dapat berjalan dibandingkan dengan dokumentasi yang lengkap, lebih menjunjung kolaborasi dengan pengguna atau customer dibandingkan dengan negosiasi kontrak, dan terakhir bersikap menerima perubahan dibandingkan mengikuti rencana yang telah baku. Bentuk Agile Project Management yang populer untuk mengembangkan perangkat lunak dan juga sistem adalah Scrum. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah kerangka kerja proyek pengembangan sistem dengan pendekatan Scrum. Yang menjadi ciri utama adalah keberadaan Scrum Master dan juga Scrum Meeting yang dilakukan secara rutin untuk mengomunikasikan target-target dari kegiatan proyek yang telah dilakukan. Sifat Agile yang iteratif dan juga incremental tentu dimiliki oleh Scrum. Scrum adalah salah satu contoh penerapan SDLC yang sudah terbukti menghasilkan perangkat lunak yang sanggup memenuhi kebutuhan penggunanya. Karena itulah pendekatan ini layak untuk dipertimbangkan. Ini adalah dua referensi utama yang digunakan dalam penyusunan materinya. Baiklah, pembahasan materi kita telah selesai sampai di sini. Terima kasih karena Anda telah menyimaknya hingga selesai.